oke hello everyone kembali lagi bersama saya di dalam channel kebanggaan saya ini disini saya ingin membagikan kepada kalian sebuah tips lagi nih kawan sebuah cara lagi bagaimana caranya untuk merubah text yang ada di WA voice note yang ada di WA menjadi text dengan sangat-sangat gampang dengan sebuah aplikasi yang ada di playstore yang tidak lebih dari 10 MB tentunya oke guys ini saya sudah mencoba beberapa kali dan hasilnya memuaskan tapi intinya kita harus koneksi dengan internet lebih dahulu ya guys oke oke guys gak usah banyak budget gak usah banyak cincong kita langsung masuk ke dalam pembahasannya let's go oke sekarang saya sudah masuk di halaman pertama google playstore saya oke guys kemudian kita cari aplikasi audio to text WA oke yang paling atas ini ya audio message to text for WA oke sebelumnya kita baca dulu kita lihat-lihat dulu ya guys ya gambar-gambarnya yang ada disini wow lihat ini hello how are you ini kan langsung diterjemahkan dan bisa langsung di copy dari voice note-nya tersebut ini sangat berguna ketika kalian itu nanyakan sebuah kurikulum mungkin dengan teman kalian teman kalian hanya bisanya tulis footnote karena gak mungkin mungkin untuk memberikan format word-nya ya jadi mungkin lewat voice note saja dan itu bisa di detekskan gitu guys ini kita juga bisa memilih bahasa-bahasanya ya yang ada di dalam situ dalam WA kita oke sebenarnya ini ya ini sama seperti yang tadi guys oke oke bisa langsung di translate juga ke bahasa asing menunya oke gitu ya oke ini sudah saya install kemudian langsung dibuka saja wow ada animasinya ya guys oke kalau kita lihat seperti ini my history oke ini sudah ada satu saya coba tadi ya sudah satu saya coba tadi cuman jeleknya aplikasi seperti ini kan memang harus ada iklan ya guys ya untuk pemasukan mereka ya oke kemudian ini kita setting kalau kita mau setting-setting sesuatu ya kan guys the failed language ataupun lain sebagainya atau ask every time dan lain sebagainya oke pasti ada S lagi guys ah ya wajar lah oke seperti itu ya kemudian bagaimana cara menggunakannya kalau kita klik ikon tanda tanya ini ya seperti itu caranya kan caranya seperti ini mudah paham kan oke ini sekarang Indonesia kan seperti ini pertama kita buka open WhatsApp dulu oke kita buka open WhatsApp oke kita coba yang ini ya guys kita coba yang paling atas dulu oke yang paling atas dulu ini kita coba kemudian kita pilih menu share oke kita pilih menu share kita klik audio message oke ingat ya klik tunggu beberapa saat oke ini sudah masuk terdetek nah itu waktunya adalah 2 menit kemudian kita pilih lenjuiknya Indonesian aja dong tentunya oke kemudian kita transcribe tetap ini akan membutuhkan waktu guys ya karena aplikasi juga perlu mendeteksi logat kita itu seperti apa itu layak di Indonesia kan atau tidak ya kan sama seperti Google Translate kalau mau menerjemahkan guys cuman ini bedanya adalah voice note oke kita tunggu convertingnya ya kita tunggu convertingnya ini mungkin membutuhkan beberapa waktu guys mungkin video ini akan saya skip sampai selesai guys oke Oke guys sudah selesai guys ya kita lihat ini langsung ada tulisannya guys wow ini bahasa-bahasanya semuanya tertulis sama logat-logatnya sekalian oke kemudian kita copy text dan kita letakkan dimanapun mau kita letakkan guys mau kita letakkan di word ataupun mungkin kita letakkan di chatnya oke oke guys mungkin cukup sekian ya guys ya tutorial yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bisa bermanfaat thanks for watching thanks for all see you next time selamat menikmati selamat menikmati